musik Mayor Jenderal TPNPB Teriyano I lahir 9 Januari 1962 adalah seorang tokoh militer Papua Barat yang menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Sejak tahun 1980-an ia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Papua Barat bersama Bernard Mawen selama 4 tahun 6 bulan Bersama Mathias Wenda, mereka bertugas sebagai intelijen selama 25 tahun hingga berakhir tahun 2000 Pada tahun 2000 hingga 2010 ia bergabung bersama Richard Yoweni ia kemudian diangkat menjadi komandan Batalion Moi di bawah pimpinan Yoweni dan untuk waktu yang singkat ia kembali diangkat menjadi Wakil Panglima Tabi Menurutnya perjuangan Papua Barat untuk merdeka harus terjadi Upaya itu pernah dilakukan tetapi gagal Pada tahun 2012 konferensi tingkat tinggi TPNPB diselenggarakan dan ia terpilih menjadi salah satu pimpinan TPNPB TPNPB bangkodab 15 ngalum kupen bernyataan sigap satu bahwa peran kelepasan yang dilakukan oleh TPNPB seluruh kodab dari 33 kodab termasuk kodab 15 ngalum kupen adalah jelas menuntut kedaulatan dan pengakuan negara kami negara West Papua sesuai dengan konstitusi negara West Papua 1971 dua bahwa kami TPNPB kodab 15 ngalum kupen sudah Teriano I diangkat menjadi Kepala Staff Umum atau Kasum melalui reformasi di dalam struktur internal TPNPB dalam konferensi tingkat tinggi TPNOPM yang dilaksanakan di Biak pada tanggal 1 Mei hingga 5 Mei 2012 ia diangkat menjadi Kepala Staff Umum TPNPB dengan pangkat Mayor General melalui pemilihan secara demokrasi pada acara yang sama Goliat Tabuni dipilih menjadi Panglima Tinggi TPNPB berpangkat General dan Gabriel Melkisedek Awam sebagai wakil Panglima Tinggi berpangkat Lieutenant General berpangkat melalui pemilihan yang berpangkat yang dikong berpangkat dengan selamat tersebut tersebut berpangkat tersebut tersebut Terima kasih telah menonton Setelah rapat kerja nasional TPNPB digelar di Markas Wanumtabi, pelantikan mereka dilaksanakan di Puncak Jaya, Markas, Tinggi Nambut. Setelah KTT TPNOPM, rapat kerja nasional TPNPB, dan pelantikan dilaksanakan, TPNPB kemudian meluncurkan situs web resmi mereka. Sejak perilisannya, situs web tersebut telah dua kali berganti nama, domain karena diblokir oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih telah menonton!